Terima kasih telah menonton! 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 Halo Pak Mas Yuraya Gimana Mas? Susah cari tempatnya Enggak Pak, kebetulan tempatnya kan lokasinya strategis sih Pak Jadi gampang dijangkau Oh siplah kalau gitu Jadi kalau saya lihat nih, konsepnya berbeda dengan kelapa gading apa ya? Kalau yang dengan kelapa gading itu memang beda Mas Karena ini lebih permanen Kalau yang di kelapa gading kan Dia bongkar pasang dan non-permanen Kalau dari segi menu, ada yang berbeda Pak? Kelapa gading sama di sini Menunya kurang lebih sama, ada yang sama Tapi tentunya menunya ada juga yang beda Supaya orang itu ada alasan untuk datang kemari Atau datang ke kelapa gading Berarti strategi juga itu Pak ya? Kurang lebih seperti itu Nah ngomong-ngomong yang menu pamukasnya di sini apa Pak? Di sini menu andalanya itu premium salmon kremas Mas Premium salmon kremas Pak ya? Dan satu lagi seksi salmon Mas Seksi salmon ya? Wah gue penasaran nih seksi salmon kayak gimana nih Pak Mari, mau ke dapur ya? Ke dapur Pak ya? Baik Let's go Cabang kedua ini merupakan perluasan usaha yang diresmikan pada Agustus 2010 Perbedaan suasana, konsep hingga interior antara cabang kelapa gading dan menteng terlihat jelas Namun kualitas produk tetap terjaga agar terciptanya kepuasan pelanggan Sekarang saya sudah siap untuk menerima ilmu membuat sushi Semua bahan sudah siap Ada nasi Jepang Telur bebek Ikan salmon Dan nori Atau rumput laut Tangen udah pake sarung tangan nih Tinggal bikin seksi salmon Sushi seksi salmon Ayo Pak, proses pertama gimana nih Pak? Baik, kita ambil rumput lautnya Rumput laut ya? Mana rumput laut? Ini Oh, disipin disini Pak? Ya Ini supaya tetap crispy Dan sebenarnya sih kalau mau beli bisa tempatnya Cuman saya ingin bikin sendiri Ini bikin sendiri Pak? Ini bikin sendiri Wah, mantap tuh Nih, oke Ini rumput laut nih Untuk membuat seksi salmon Rumput laut dijadikan sebagai alas Nasi Jepang lalu diratakan sesuai dengan lebar rumput lautnya Sisakan 1 cm Untuk memudahkan proses akhirnya nanti Selanjutnya 1 butir telur bebek dicacah Lalu diletakkan tepat di tengah Irisan ikan salmonnya dimasukkan terakhir Nah, ini udah rapi nih Pak Ini udah oke Rapi ya? Tinggal di? Tinggal di gulung Aduh, bisa gak ngegulung ya? Anda bisa, Anda bisa, Anda bisa Harus bisa Pak ya? Harus bisa Jangan pati mencoba Pak ya Oke, ini gimana Pak? Tekniknya Pak? Tinggal di gulung pelahan Oke Wah, mantap nih susinya Jadi susi men Tinggal dipotong Pak berarti ya? Tinggal dipotong Wah, mantap Ternyata mudah nih bikin susi nih Meski belum sempurna Yang penting sudah mencoba Akhirnya bisa juga Akhirnya apa ya? Anda berhasil Yang penting belajar pada ahlinya Setelah ini, diapa ini Pak? Kita akan potong Wah, ini dia Seksi salmon ya Pak ya? Seksi salmon Nah, ini kan menu Bapak sendiri yang bikin ya Pak? Betul Namanya kenapa harus seksi salmon Pak? Mas, coba kita lihat ini Mas Yang dominan apa ini? Ada warna hitamnya Ada hijaunya Ada putihnya Betul Tapi Coba Warna salmon yang orin Kelihatan nyempil sedikit gitu kan Pak? Iya Pak, salmon kecil malah Pak? Betul Saya Pak jadi seksi itu kan Karena kelihatan dikit-dikitnya kan? Gak kelihatan semua kan? Bisa aja Bapak ya Jadi Bapak bisa bikin sushi Emang dulu Sekolahnya apa Pak? Saya dulu sekolah Industri Matematik dan Komputer Mas Wah, gak nyambung itu Pak ya? Betul, gak nyambung sekali Terus, lu bisa bikin Pak? Kebetulan saya magang dengan orang Jepang Jadi saya bisa Belajar bagaimana bikin sushi Magang Pak ya? Magang, betul Pak, sekarang tuh orang lagi Bumi-bumi-bumi makan sushi nih Pak Iya Otomatiskan sushi makannya Jepang Betul Untuk cita rasa Indonesia kan berbeda mungkin Pak? Betul Dari produk Bapak sendiri mungkin ada inovasi Pak? Ada Saya sedang mengembangkan sushi Nusantara yang memadukan makanan Jepang dengan makanan lokal Mix antara Jepang dan Indonesia Pak? Jepang dan Indonesia Seperti apa itu Pak? Salah satu contohnya adalah Sibal Biniju Sibal Biniju Singkatannya apa itu Pak? Itu singkatan dari sushi, balado, ebi, kani, dan keju Sushi, balado, ebi, kani, dan keju Wah Sibal Biniju Pak ya Sibal Biniju Nah saya jadi penasaran Pak bikinnya kejamanan Pak Mari kita coba Kita bikin Pak ya Baik Kita bikin Sibal Biniju Sushi, balado, ebi, dan keju Sibal Biniju Sekilas seperti kata berbahasa Jepang ya Padahal hanya singkatan Ya dalam menjalankan usaha kuliner ini Inovasi demi inovasi mutlak dilakukan Baik masukkan dari pelanggan Ataupun menciptakan kerasi sendiri Kedua hal itu banyak dilakukan oleh pengusaha besar Untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar Sibal Biniju sangat cocok bagi Anda yang belum pernah mencicipi sushi Wow udah jadi nih Pak ya Sibal Biniju sama seksi salmon ya Nah karena kebetulan saya kurang cocok makan yang mentah Saya cobain ini aja Pak ya Bawah silahkan Sibal Biniju Kita cobain nih Ini kayaknya coklat-coklat abon ya Pak? Itu abon Kok gak masuk abonnya ke namanya Pak? Takut kepanjangan nanti Mas Kita coba bikin yang pendek-pendek aja deh Oh gitu oke Kalau gitu kita coba ini Pak Mari Simbal Biniju Sesuai dengan lidah Indonesia Sama seperti lidah saya Mas gimana rasanya Mas? Mantap Pak Enak banget Pak Itu rumput lautnya kok gak dihabisin Mas? Nah berhubung saya gak suka rumput laut Pak Jadi saya kepikirannya rumput lautnya Pak Mas lain kali Kalau ada yang tidak cocok Bisa langsung bilang Jadi kami bisa bikinkan spesial tanpa itu Atau menggunakan bahan yang lain Oh gitu? Iya Bisa custom request ya Pak ya? Betul Ya custom request adalah suatu strategi baru bagi usaha di bidang kuliner Tujuannya hanya satu Yaitu menyajikan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan Jika ada yang tidak doyan dengan ikan salmon Bisa diganti lauk lain Contohnya diganti dengan daging sapi Jepang Atau wagyu Nah susi pesanannya udah jadi nih Dan siap untuk dikirim Musik Jalur bisnis yang diambil Gunadi Bukan semata-mata karena ia berasal dari keluarga pedagang Namun untuk menjalankan misinya Menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia Hingga kini Ia memiliki 23 karyawan Termasuk Ia sendiri yang merangkap sebagai Safe Pak kalau kita ngomongin tentang ini Pak Fasilitas atau service deh Kan kalau saya perhatikan orang hanya bisa makan disini sama take away ya Pak Ada service lain mungkin Pak Dari susi Bapak ini Pak Ada Pak Kami ada service pesan antar Baik untuk kantoran atau rumahan Kami bisa layani Jadi seumpamanya Mas Yura ada harisan untuk ulang tahun atau kumpul-kumpul keluarga Kami bisa bantu Mas Bisa juga Pak ya Bisa Kesempatan pasarnya gimana Pak? Cukup baik Mas Cukup bagus ya Pak ya Wah ini ngomong-ngomong lagi apa ini Pak? Oh kebetulan ini Mas ini ada yang pesan antar Delivery Delivery Mari kita lihat ya Mas Oke 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 Wah ini seru nih Ditata-tata gitu susinya Ini penataan Mas Tidak asal-tata Karena makanan Jepang itu identik Gak cuma rasa yang enak Tapi juga harus cantik Oh dari looknya juga harus bagus Pak ya Dari looknya harus bagus Jadi sebelum makan udah Betul Udah ini Pak ya Udah pengen makan Pak ya Udah ngeces dulu Udah ngeces duluan Pak ya Waduh sama nih Ngeces juga saya juga nih Ini? Ini bagaikan melukis di atas piring Mas Oh gitu Pak Iya Tapi melukis Sampai jumpa